Halo, gimana Mbak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa? Itu adeku udah itu, Miss, tadi anaknya udah tenang. Nah terus? Adeku tadi. Nah ini biar nyabuk lagi. Nah itu TikToknya masih itu loh Miss, TikToknya Ciponeklu itu dua hari yang lalu baru bikin, masih aktif loh. Seperti yang saya katakan saya butuh bukti-buktinya, terus saya akan akses ke aliran untuk dihubungi oleh pejabat, Mbak. Oleh orang-orang tersebut. Oh, Nabi, tuh. Oh, Trin. Iya, halo. Ini adeku, Miss. Halo, Miss. Ya maaf, tadi keputus ya, Miss, ya. Iya, maksudnya itu solisinya gimana gitu loh, Miss, alang baiknya kita gitu. Oke, kamu kumpulkan teman-teman yang lain yang jadi korban. Nanti saya bantu. Oh, aku nggak tahu masalahnya. Yang jadi korban itu, dia juga para TKW juga. TKW-nya kan bukan teman dari aku sendiri. Ya, makanya kamu sebarkan di Facebook, Mbak. Lalu bagaimana saya bantu kamu, kalau kamu bilang nggak tahu. Terus bagaimana saya laporan sama Pusat, kalau cuma kamu satu orang aja. Oh, iya. Itu sih kemarin cuma ada dapat dari chatting-chattingan dari pihak PT. Aku cuma pegang bukti itu dari pihak PT-nya, chatting-nya kan. Sama ada dari, apa sih, chatting-nya pas sama itunya, sponsornya aja sih. Kalau yang perihak itu yang ditipu, bukan cuma aku sendiri tuh. Tahun kemarin kan aku ke tempatnya. Itu dapat omongan dari pihak keluarganya dianya. Dari sponsornya itu, keluarganya sponsornya. Katanya, bukan aku aja yang ditipu gitu loh, banyak. Makanya dia sendiri tuh sekarang jadi buronan. Jadi dari rumah satu, yang rumah di situ dijual, beli lagi di tempat lain. Ternyata kayak gitu. Tapi kan saya butuh kepastian, Mbak. Konsumen ngomong sama saya nggak ada masalah. Tapi kalau saya laporan ke atasan, itu nggak boleh kayak gitu katanya. Saya butuh bukti siapa aja dan gimana aja. Jadi kalau nggak ada buktinya, saya nggak bisa melaporan ke atas. Saya butuh orang-orang yang tertipu itu, bukan hanya kamu, sayang. Iya, iya. Jadi kamu nggak boleh, saya belum ada bukti katanya-katanya lah. Kalau kita sudah sidang masuk kantor polisi, kan kita nggak boleh dong ngomong katanya. Iya, nggak boleh. Harus ada buktinya. Makanya. Sekarang kamu cari buktinya kalau memang ingin diusut. Itu kan tiktoknya dia itu kan masih hidup, Pak Kuksek, ya, Mish, suari yang lalu. Itu kalau disebarin takutnya apa penjemaran nama baik apa gimana, Mish? Nah, saya kan tanya. Yakin, bukti, dia menipu. Kalau dia menipu, nggak usah takut. Saya bisa minta bantuan Martin Simanjunta. Karena mereka benar-benar menipu. Makanya saya nanya sama kalian. Yakin, ditipu? Iya, soalnya itu, soalnya dari pihak PT-nya juga, WAK aku tuh bilangnya, itu, banyak juga, Mish. Tadi ya nanti kalau itu saya screenshot aja ya percakapan dari pihak PT-nya itu loh. Nggak perlu, saya, saya butuh bukti banyak. Saya butuh bukti. Screenshotan itu nggak perlu, karena hanya kalian. Saya butuh berapa orang yang ditipu. Karena saya nyerahkannya ke polisi, saya butuh orang-orangnya. Iya, kalau kayak gitu. Kalau bukti dari semua yang ditipu, kayak aku sendiri sih, nggak bisa. Karena kan aku nggak tahu siapa mereka-mereka yang ditipunya itu. Iya, karena itu cari di Facebook, Mbak. Dengan TikTok ini, atas nama ini, siapa yang pernah tertipu, gabung yuk. Kita laporan. Jika kalian ingin menyelesaikan masalahnya. Tapi jika kalian ingin mengikhlaskan, yaudah, nggak apa-apa. Itu apa namanya, Miss? Kalau sendaikan aku yang nyebarin gitu ya, nyebar gitu ya intinya. Kan kamu di Hongkong nggak ada masalah, dong. Hongkong nggak ada masalah. Oh, berarti aku aja yang nyebarin gitu ya. Karena di Hongkong kan nggak kena undang ITTA. ITA. Spiralnya itu gimana, Miss? Kalau lewat Facebook gitu. Takutnya kan nggak banyak yang pada nggak lihat. Kan di grup-grup kan banyak, Mbak. Nanti dibantu disesarkan, dibesarkan gitu. TikTok ini gitu ya. Atau hubungi Wenny. Wenny itu, infok sama Wenny itu. Kamu minta ini TikTok-nya, Mbak, yang sudah menipu dan kita butuh bantuan, gabung no. Siapa aja yang nipu. Siapa saja yang tertipu. Kalau Miss Yuni kan nggak bisa buat itu. Nggak bisa buat. Yang di mana, Mbak Wenny itu? Di Facebook karirin aja. Di Facebook ada, YouTube aja. Wenny Tiastuti. Wenny Yuni Astuti. Kalau yang itu Facebooknya, siapa Facebooknya istrinya juga nggak apa-apa diterahin di situ. Iya, terserah. Nggak apa-apa. Semuanya. Soalnya istrinya itu kan kayaknya saya lihat nggak aktif lagi itu Miss di Facebook, Miss. Tapi dia kayaknya di Hong Kong. Masih ada di Hong Kong. Kan kita nanya. Apakah benar mereka tertipu atau nggak? Tapi sih kalau aktif saya memang benar, Miss. Soalnya kan ibaratkan, ya maaf ya Miss ya, saya juga tahu gitu kan. Bahkan yang aktif itu melalui saya sendiri gitu loh, Miss. Ya kenapa kalian percaya? Karena itulah kita mudah ditipu. Misalnya kalau kamu sudah tahu PT-nya, kenapa nggak langsung ke PT-nya? Karena dulu dia pernah proses temenmu, terus kamu percaya? Nggak bisa. Orang itu berubah, Mbak. Dari gini. Iya, makanya jadi gini loh Miss. Pertama kan aku kan daftar di salah satu PT gitu kan. Udah kenal juga sama dia ini orang. Udah kenal kan udah deket kan. Selama di PT kan sering bercanda apa. Bahkan dia pun udah jadi sponsor juga. Sekaligus jadi supir di situ. Teman-teman kita-kita gitu kan. Nah setelah itu, aku udah berangkat ke Taiwan. Terus banyak tetangga-tetanggaku yang mau daftar juga ke Taiwan. Jadi aku kenalkan ke orang itu, sponsor itu. Karena aku melihat dia itu orangnya enak gitu loh. Nggak pelit. Pertamanya kayak gini sih, nggak pelit ke anak buahnya gitu loh Miss. Royal apa kan. Nah jadi saudara, ada tetangga pun aku masukin ke dia. Memang bener. Di proses apa kan. Sampai mereka pun sukses pada jalan. Setelah aku pulang dari Taiwan, ke Indo. Nah dia pun kan tidak tidak bekerja sama di satu PT. Dia kan banyak-banyak PT tuh. Nah kebetulan, di PT aku yang dulu itu, PT-nya udah tutup. Karena udah banyak kasus. Apa sih? Memberangkatkan TKW dengan menuakan usianya kan. Jadi ditutup si PT itu. Nah setelah itu, aku kenal menghubungi dia lagi, ingin daftar gitu loh. Tapi aku daftarnya tidak mau jadi apa namanya, perawat. Aku pengen ke pabrik gitu kan. Nah terus akhirnya aku dibawa sama dia. Dia pun datang ke rumah. Karena udah akrab sama kita, sama kakak Iqbar. Semua pun udah akrab, kita kan udah kenal. Jadi dibawa aku ke Subang, aku tuh ke Subang, ke PT-nya. Memang di situ, ketemu sama orang-orang PT di situ. Seperti bawa medikal, apa kan. Dan untuk sulat-sulatku, kayak apa sih dokumen, aku pun peduli minta sama dia. Makanya sampai sekarang pun, kayak dokumen aku, kayak paspor, kayak apa sih, kelahiran gitu. Masih sama dia. Belum dibalikin kan. Nah terus jadi uang, udah datang apa gitu kan, untuk minta uang. Karena kita kan, keluarga kan percaya sih, nggak mungkin lah dia untuk menipu kita gitu loh. Karena kita pun udah kenal dia, udah banyak tetangga, saudara, udah kita masukin ke dia gitu loh. Jadi kayak gitu. Seperti yang saya, tapi ternyata orang itu bisa berubah menjadi tidak amanah. Iya. Misun ini aja, kenapa saya selalu bilang, misun ini membantu orang. Belum tentu juga satu tahun, dua tahun tetap membantu orang. Siapa tahu otaknya saya gleng, habis itu dia korupsi. Kan kita nggak tahu. Karena itulah saya selalu bilang, jangan percaya sama orang seratus persen. Orang kepercayaan saya yang saya percaya, itu pun jadi ular. Ngerti nggak sayang? Nggak boleh percaya sama orang seratus persen, karena dulu dia baik, terus sekarang akan baik. Tidak. Kita boleh curiga kok dengan orang. Jadi tolong mungkin kakak kamu, bantu kamu untuk nyebarin dulu, nanti gabung sama saya. Pertama karena kamu mencari alamatmu, mencari data dan kamu, dan yang kedua karena kamu tertipu. Jadi kamu sekarang ini mencari paspormu, akte lahirmu, akte nikahmu, semuanya di bawah dia. Bener nggak? Iya. Kalau ketika sih nggak cuma paspor sama akte. Iya, itu penting. Tolong diminta. Iya, makanya. Aku tuh sempat gini loh, nggak apa-apa lah, aku udah pernah chatting orangnya. Aku minta dokumenku balikan. Beri hal uang, aku loh yang nggak, mungkin kalaupun nggak ada, yang nggak udahlah gitu kan, adanya. Yang penting balikan dokumenku. Sempat chatting sama istrinya. Istrinya pun bilang, dia mau bertanggung jawab. Katanya, tuh saat ini istrinya lagi ada di Hongkong. Dan isi percakapan aku sama istrinya itu loh, Miss. Dan itu pun, dia tuh istrinya sempat perkelak pertamanya. Bilang, katanya, sempat intinya, sempat membohongi aku gitu, kalau suaminya lagi berangkat ke Brunei. Kataku, loh enggak loh, orang aku ini udah transfer loh, sekian-sekian. Bulan ini, istrinya akhirnya mengaku, oh iya, katanya. Maaf, Mbak ini kan kasusnya kan, soalnya lagi, kasus pas COVID gitu, kan lagi marak-maraknya. Jadi mereka itu lagi, butuh banget dana, atau apa gitu loh, Miss. Jadinya sempat nyipu-nyipu orang gitu loh, tapi dia bilang sih, mau tanggung jawab. Katanya, ya Mbak, nanti saya tanggung jawab. Katanya, ini saya juga lagi ada di Hongkong, ini mau daftar, tapi belanya gitu. istrinya aja, dia sibuk ke Hongkong, berarti kan memang dia nggak punya uang. Yaudah, kamu gabungin, nanti saya bantu nyari. Oh gitu ya, misalnya. Jadi, solusinya untuk saat ini, itu dulu untuk sebarkan dulu gitu loh ya. Betul, 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 betul. Oke, ada yang lain lagi? Ini kan, enggak sih, enggak ada. Sempat sih dikasih nomor teleponnya sama anaknya, punya Facebook kan, anaknya juga ngomong, katanya, susah untuk nyari ayahnya ini. Saya pun katanya, kalau mau pulang itu, harus cari dia dulu. Janjian dia dulu, dia lagi ada di mana posisinya. Yaudah, intinya, suaranya bisa ikut campur dalam penipuan, Bu Bacau. Iya, bisa jadi sih. Tapi untuk anaknya sendiri ini, kerjanya itu, aku taunya tuh, kayak di rumah produksi gitu loh, mis. Ya kayak ikut jadi kameramen, atau apa gitu. Saya enggak ngurusin itu, Pak. Saya enggak ngurusin itu. Intinya kamu aja, kita fokus pada kamu aja. Yaudah, kamu buat itu, PT, terus kita lanjutkan aja. Untuk sementara, itu aja solusinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yaudah. Karena dia sendiri bilang mengikhlaskan, takutnya saya taruh, dianya ikhlas. Saya soro lagi lah. Seringkali soro-soro. Selamat tinggal. Terima kasih.